Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putra Habibah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ide bisnis dari kelompok saya untuk nama bisnisnya yaitu Electric Zone, di mana saya menyediakan jasa perancangan instalasi listrik. Di sini saya sekelompok dengan Ahmad Zahabi, teman se-program study dari teknik elektro. Di sini perusahaan kami mempunyai visi dan misi. Untuk visinya sendiri yaitu perusahaan yang berkomitmen untuk kepuasan pelanggan dengan menghasilkan kualitas kerja dalam lingkungan yang reksikonya terkendali serta memberikan pelayanan yang prima pada masyarakat. Untuk misinya tersendiri yaitu satu untuk membantu mewujudkan kebutuhan konsumen terhadap jasa konstruksi yang berkualitas dengan harga yang kompetitif dan pelayanan yang maksimal. Yang kedua yaitu pelatihan dan rekrutmen sumber daya manusia yang tepat untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, berdedikasi dan bersemangat tinggi. Dan kenapa sih kami membuat ide suatu perusahaan yang sebagai perencanaan instalasi? Ya ini karena dari kelompok saya sendiri melihat banyaknya konsulating listrik yang diakibatkan buruknya dalam pemasangan dan tidak mementingkan K3 dalam kuil dan kuil. dan kami punya solusi dengan terus terjadinya masalah tersebut diharuskan mementingkan standar kelistrikan yang ada di kuil. Maka kami mempunyai ide bisnis untuk perancangan instalasi sesuai aturan kuil dan agar dalam perancanaan memenuhi layak operasional. dan kami pun menyediakan tenaga kerja yang sudah bersertifikasi yang bisa merancang suatu instalasi itu sesuai dengan kuilnya tersendiri. Nah ini untuk jasanya bisnis kami adalah bidang jasa yaitu perencanaan perancangan instalasi. Di mana sih target pemakaian jasa kita yaitu ada di kota-kota dengan pembangunan yang cepat untuk pembangunan perumahan, kontrakan, rumah sederhana, ataupun gedung sekaligus. Nah bagaimana sih cara order untuk mendapatkan jasa elektrik zone ini? Yang pertama untuk konsumen bisa menjelaskan kebutuhan dan Anda dengan menghubungi kontak kami melalui bisa DM Instagram, WhatsApp, dan atau bisa langsung datang ke kantor elektrik zone langsung yang ada di BSD. Setelah itu kami akan melakukan survei kunjungan ke lokasi yang dijelaskan di awal tadi yang dijelaskan oleh konsumen apa saja yang dibutuhkan lalu kita akan melakukan survei ke lokasi. Sehabis survei untuk pelanggan dapat melakukan pengeluaran pembiayaan atau uang muka DP untuk kita melakukan secepatnya untuk perancangan instalasinya. Lalu abis itu kita akan membuat schedule di mana elektrik zone akan membuat jadwal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk waktunya mungkin bisa targetnya mau berapa hari atau berapa minggu, berapa bulan itu bisa kita schedulekan di sini. Sehabis schedule kita akan melakukan eksekusi dan mengirimkan tim untuk memulai pengerjaan sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan di schedule yang tadi, yang sudah kita tetapkan. Lalu sehabis itu elektrik zone akan memberikan garansi dengan waktu yang mana sudah ditentukan di awal. Model bisnis ini yaitu elektrik zone dapat keuntungan bersih 500 ribu sekali proyek dan untuk target jangka panjangnya yaitu melakukan sosialisasi terhadap rekrutmen pekerjaan yang bersertifikasi, mempunyai investor yang bekerja sama kebanyak mitra karena di sini kami ingin merekrut pekerja yang bersertifikasi dan tahu tentang wheel kekelistrikan. Lalu kami pun melakukan promosi dengan menyebarkan flyer dan ada pun Instagram kami yaitu elektrik.zone. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.